Tidak bisa dipungkiri pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh belahan dunia berdampak buruk pada perekonomian masyarakat, tidak terkecuali di kota Waringin Timur. Salah satu upaya memulihkan perekonomian digelar sebuah event bertajuk Festival Bakul Kuliner Nusantara. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, event yang biasanya digelar di ruang terbuka saat ini dilaksanakan di dalam gedung. Jumlah peserta pun dibatasi, yakni hanya 19 peserta dengan menyajikan beragam menu kuliner andalannya masing-masing. Mengingat event dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, pihak penyelenggara dengan ketat menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Pemunjung wajib menggunakan masker, serta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, ataupun menggunakan hand sanitizer, termasuk juga pemeriksaan suhu tubuh. Warga sampit yang haus akan hiburan dengan antusias menghadiri Festival Bakul Kuliner Nusantara yang dibuka dari tanggal 1 hingga 9 Agustus 2020. Di gelarnya event ini merupakan salah satu upaya untuk kembali mendongkrak ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, yang terpuruk akibat pandemi COVID-19 yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Karena kondisi pandemi ini, kita berharap bahwa semua sektor khususnya UNKM dapat bangkit kembali, perekonomian kita, mal juga dapat tumbuh kembali. Sebelumnya sempat ada penurunan berapa persen penghasilan selama pandemi? Hampir 50 persen lah, cuman masih bisa untuk hidup lah. Harapannya bahwa festival ini bisa membuat kembali lagi lah. Gelaran festival Bakul Kuliner Nusantara ini mendapat respon positif dari pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Diharapkan dengan kegiatan itu dapat menjadi titik balik kembali membaiknya ekonomi kerakyatan dengan tingginya perputaran uang yang ada. Harapannya tumbuh, bergerak kembali, kemudian semangat kembali, sehingga perputaran perdagangan aktivitas ekonomi bisa kembali pulih dan masyarakat bisa beraktivitas kembali ke dalam ekonomi. Tidak selalu mengharap, terkali lagi tidak selalu mengharap dari bantuan pemerintah. Untuk memastikan kegiatan positif ini jangan sampai berdampak negatif terkait penyebaran COVID-19. Pihak penyelenggara diharapkan terus melakukan pengawasan ketat dengan mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Masud Badarudin dan Ririn Binti, melaporkan dari Kota Waringin Timur.